Intro Ya, halo pemirsa langsung dari studio IDX Channel Jakarta Saya Prasetyo Ibo kembali hadir dalam Market Review Program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia Live streaming kami bisa anda saksikan juga di idxchannel.com Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya Kementerian Perindustrian membuka akses pendanaan terhadap puluhan startup Melalui Startup for Industry Investment Summit Langkah itu merupakan komitmen pemerintah untuk memajukan teknologi di dalam negeri Kementerian Perindustrian memastikan menjamin peningkatan peran usaha rintisan atau startup di tanah air Untuk mendorong peningkatan akses industri kecil menengah Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyebutkan Pemerintah aktif melakukan pembinaan tech startup Dengan membuka akses pendanaan melalui Startup for Industry Gimana hingga saat ini pihaknya telah menjangkau 2036 startup Yang disandingkan dengan industri dan pemodal Kegiatan sudah mulai dari tahun 2018 Sebelum ada Startup Indonesia kita coba untuk menggali semua Kita lihat kemudian kita ada yang namanya pendampingan Membantu pendandahan untuk dia mengimplementasikan yang dihasilkan Tech startup yang dihasilkan Kemudian dari sisi pendampingan kan pasti ada Kita juga melibatkan praktisi ataupun yang memang tahu Untuk memperbauri atau berinovasi di dalam tech startup yang dihasilkan Selain membuka akses pendanaan Pemerintah juga membuka keren kemudahan bahan baku Bagi startup maupun ekosistem di dalamnya Di Jakarta Adifir Mansyah, ID Actional Baik pemirsa untuk membahas tema menarik kita hari ini Pemerintah buka akses pendanaan startup lokal Kita sudah tersambung melalui Zoom Bersama dengan Bapak Dennis Pratista Beliau adalah Wakil Ketua 1 Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia Selamat pagi Pak Dennis Selamat pagi, salam sejahtera buat pemirsa Baik Pak Dennis terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Menarik kalau kita lihat ini ada pendanaan yang disiapkan Untuk perusahaan-perusahaan startup di Indonesia Begitu kalau kita lihat tema yang dibahas hari ini Lantas bagaimana update terlebih dahulu dari Anda Seperti apa sih kondisi ataupun kinerja dari industri startup di tanah air Menjelang akhir tahun 2023 Ya baik, terima kasih Ya mungkin saya bisa cerita kilas balik sedikit ya Ya mungkin seperti kita ketahui bersama Dan sudah banyak ya diriput oleh pres ya Belakangan mungkin mulai dari semester 2 Tahun 2022 Kan memang Startup ini mulai menghadapi yang sering digunakan istilah winter ya Oke Nah winter ini sebenarnya tentu banyak dampak yang jelek Tapi banyak dampak yang positif juga ya Artinya apa? Artinya startup-startup ini banyak melakukan konsolidasi Ya mereka melakukan konsolidasi dari sisi operations Dari sisi business model dan juga strategi Sehingga apa? Singkat cerita Setelah setahun belakangan Mereka banyak melakukan restructuring, pivoting, realigning strategies, cost efficiency Sekarang kita sudah melihat trendnya Perkembangannya cukup baik ya Jadi dari sisi startup sendiri sekarang sudah mulai melakukan apa Sudah mulai achieve path towards profitability Artinya sekarang business modelnya sudah jauh lebih solid ya Sudah lebih sound gitu Sehingga kita melihat justru kalau dari sisi investor ya Sekarang ini startup sudah dan para founders dan serta management Sudah mulai punya mindset towards healthy growth Growing their companies in a healthy way Sehingga mereka bisa achieve profitability Dan bisa sustain gitu ya Sehingga tentu investor menyambut baik hal ini Kalau kita melihat dulu kan everything is about growth ya Growth at any cost Kalau sekarang ini about healthy growth Sehingga investor sekarang sudah mulai melihat gitu ya Sudah mulai intens lagi melakukan due diligence Dan mulai evaluasi sekiranya target of companies apa nih yang layak untuk diinvestasikan Jadi tingkat cerita Q4 kita sudah melihat trend yang membaik Dan kita harapkan dilanjutkan ke quarter-quarter berikutnya Kurang lebih seperti itu Baik itu dia Bagaimana tadi perkembangan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh para pelaku industri startup di Indonesia Begitu konsolidasi terus dilakukan kemudian nge-range lagi strategi-strategi baru ya Untuk menyambut beragam kebijakan dan tentunya kondisi yang ada begitu di industri startup Indonesia Dan menarik Kementerian Perindustrian ini membuka akses pendanaan terhadap puluhan startup Kalau kita lihat melalui Startup for Industry Investment Summit Nah ini bagaimana tanggapan dari teman-teman Avesindo sendiri? Baik Betul Kalau untuk mengembangkan suatu ekosistem baru ya Seperti sekarang ini dan sepatutnya dari 2015 ya Kita melihat perkembangan startups ya Ini sangat banyak didukung oleh pemerintah Dan kita sangat menyambut baik ya Tidak mungkin perkembangan bisa sebaik dan secepat ini Tanpa adanya dukungan pemerintah Dan tentu apa yang dilakukan dengan Kementerian Perindustrian saat ini Dan dengan mendukung melalui program-programnya Ini justru hanya akan membuat Atau memberi dampak positif terhadap perkembangan startup kedepannya gitu Jadi memang sangat diperlukan Sangat diperlukan suatu inisiatif pendampingan Udah itu membantu mereka dalam melakukan value creation Dan memberikan akses lah terhadap business ya Incentives dan juga of course pendanaan gitu Jadi kita menyambut sangat baik Apa yang dilakukan Kementerian Perindustrian Dan pemerintah Indonesia as a whole gitu Oke Dan kita tahu juga program Startup for Industry ini Telah menjangkau lebih dari 2036 perusahaan startup Secara keseluruhan Seperti apa sebenarnya kalau kita lihat Realisasinya di lapangan yang dirasakan sendiri oleh teman-teman startup nih? Ya tentu dampaknya sudah sudah mau dirasakan dan dampaknya sangat baik ya Tentu kalau dikatakan apakah bisa di improve lebih lanjut ya selalu bisa Nah ini yang mungkin teman-teman kami di Ampesindo bisa banyak berkolaborasi Dengan Kementerian Perindustrian dan of course mungkin dari sisi Kementerian Perindustrian Bisa terus gitu ya melakukan acara-acara inisiatif-inisiatif baru Untuk merangkul teman-teman di Ampesindo, venture capital, startups ya Inkubator, accelerator dan lainnya Semua ekosistem dirangkul Jadi sehingga dampaknya akan lebih masif lagi Tapi kalau dikatakan dampaknya sekarang seperti apa? Oh sudah sangat baik gitu Apakah bisa di improve? Tentu bisa di improve Kita siap lah dari sisi ekosistemnya Dari sisi asosiasi dan ekosistem digital Untuk berkolaborasi lebih erat lagi dengan pemerintah Sehingga dampak yang diberikan akan lebih masif lagi Nah bicara mengenai improvement Yang diinginkan dari teman-teman pelaku startup sendiri Yang bagian mananya nih? Yang bisa mendorong lebih jauh yang akan menjadi booster juga nih Bagi teman-teman startup di Indonesia untuk menatap ke depan Nah ini, that is very good question Startups ini kan berbeda-beda Berbeda-beda sektor, industri berbeda-beda stage juga gitu ya Of course, ini di awal ini mungkin memang harus clear Yang ditargetkan yang mana Early stage startup Industri mana gitu kan ya Sehingga bisa piloting dan bisa mengembangkan terus disana Mulai rutin mengadakan program-program Yang memberikan impact apa? Memberikan impact, membantu mereka Aligning the business according to what is needed In the market At the end of the day, business has to solve a particular problem That problem has to be in demand Has to have a big enough market To be able to capture revenues Kan kurang lebih itu gitu Nah sehingga ini yang perlu dibantu Bagaimana pemerintah bisa membantu Atau kementerian perindustrian bisa membantu startup ini Memengembangkan bisnis yang align yang dibutuhkan dengan market Dan bisa mencapture market yang tepat Pertama kan itu Nah nomor dua, of course Pendanaan Kan gitu ya Nah kami siap Of course, Ampesindo kan selalu siap Kalau namanya diajakin kerjasama dan collaborate ya Dengan pemerintah Kita sangat mendukung lah industri, ekosistem digital gitu Dan tentu, of course Yang bisa disusun selanjutnya Of course, incentives ya Bisa di align lah Ini kita harus melakukan suatu FGD ya Untuk define what kind of incentives is the right incentives Kan gak bisa memberikan insentif sembarangan Tapi harus the right one gitu Nah ini mungkin memang harus banyak diskusi Atau melakukan FGD dengan para pelaku Berarti memang harus tepat sasaran begitu yang diinginkan dari teman-teman pelaku Nah tantangannya seperti apa Masih ada bottleneck di bagian yang mana Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pada ini kita akan jeda dulu sebentar Dan pemirsa tetaplah bersama kami Ya terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam market review Pemirsa berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda Terkait dengan jumlah startup terbanyak di dunia Ini data per Juni 2023 Ya Amerika Serikat masih mendominasi Ada 74.827 perusahaan startup Sementara India menyusul 15.367 Kemudian Inggris 6.826 Kanada 3.704 Kemudian Australia 2.634 baru Kemudian Indonesia 2.482 startup ya Dan selanjutnya meskipun kita tahu perkembangannya luar biasa dari industri startup ini Tapi ada beberapa ternyata perusahaan-perusahaan startup yang harus gulung tikar Begitu di tahun 2023 ini Ya seperti yang bisa Anda saksikan ada Eri Rooms Femilio, JDID, Soraybal, Soko, Kelapa, Kohes, Kohaif Kemudian Beres.id, Rumah.com dan juga Pegi-Pegi Ini adalah beberapa startup yang harus gulung tikar begitu di tahun 2023 ini Berikutnya tantangan dalam perkembangan startup di Indonesia itu apa saja sih Yang pertama tentunya dari modal usaha Kemudian SDM-nya Kurangnya keahlian dan human error Nah ini kita akan bahas lebih jauh nih Bersama dengan Pak Dennis Pratista Wakil Ketua 1 Asosiasi Modal Ventura untuk startup Indonesia Baik Pak Dennis kita akan lanjutkan kembali Menarik kalau kita lihat data yang tadi sudah disampaikan Indonesia memang masih menempati posisi ke-6 Tapi jumlahnya sudah 2.400an begitu perusahaan startup ini Data per Juni 2023 Ada juga beberapa perusahaan startup yang juga harus gulung tikar Nah sebenarnya kalau bisa Anda sampaikan terlebih dahulu begitu Tingkat persaingannya sendiri sudah seperti apa sih tahapnya saat ini Kalau kita lihat dengan antar perusahaan-perusahaan startup di Indonesia Gini betul memang sekarang ini Banyak ya Tadi seperti di mention ya Startup gulung tikar Itu bagian dari konsolidasi ya Konsolidasi untuk memperkuat ya Industri yang ada Memang gini Belakangan ya Trend-trend belakangan kan Itu yang sempat kami mention di awal Growth at any cost Nah sekarang ini sudah mulai Healthy growth Sehingga ketika melakukan konsolidasi These guys These companies Sudah jauh Posisinya lebih sehat Gitu Dan sudah clear Problem apa yang mereka Solve Gitu Jadi memang Secara numbers It's quite high Yang gulung tikar Tapi Untuk industri as a whole It's actually getting stronger Jadi dari sisi kami Dari sisi investor Melihat startup-startup ini Justru Sekarang jauh lebih sehat Jauh lebih Apa Sudah mulai Mindsetnya mereka Seperti halnya bisnis Lainnya Bisnis conventional They are Aiming To become profitable To become subsisting Kurang lebih seperti itu Oke itu dia Karena upaya-upaya konsolidasi Dan rearrangement lagi ya Terkait dengan strategi Bagaimana menghadapi Dan membuat Industri dari startup ini Juga lebih struggle Dan lebih kuat lagi ya Di tahun ini Dan juga mungkin Tahun-tahun ke depan Nah lantas bagaimana Dengan tantangan perkembangan Startup tadi juga Sudah disampaikan Ada modal usaha SDM nya Kemudian keahlian Dan human error Ini bisa dijelaskan tidak Nah ini Ini yang Kami melihat sekarang Ini memang Perkembangan ya Untuk Of course Kalau modal usaha Ini sekarang Visi sudah banyak Di Indonesia Kita katakan Kalau modal usaha Kan there's a lot of collaboration Kita katakan dari Private investors Angel investors VCs ya Ada juga Private equity Ada juga memang Of course Incentive-incentive Dari pemerintah Itu Ini sekarang Luar biasa Apa namanya Trendnya It's always getting better Year by year Dari sisi modal usaha Dari sumber daya manusia Sumber daya manusia Kita melihat sekarang Perguruan tinggi Yang ada Sudah mulai Sudah mulai Kurikulumnya Menyesuaikan Dengan kebutuhan Yang Ada di pasar Kebutuhan Untuk pengembangan Setadap sini Misalnya kita ngomong Soap engineering Untuk para developers Kita ngomong Sekarang aja Sudah mulai Ada Kurikulum Data scientist UI UX Product Dan lain sebagainya Ini Trend yang sangat baik Ini dukungan ini Of course Dari perguruan tinggi Maupun dari vocational Vocational Training sudah mulai banyak Sudah mulai marak Nah ini yang memang terus Mungkin dari pemerintah Perlu Ngedrive ya Agar Vocational trainers ini Vocational training institutes Perguruan tinggi Dan lain sebagainya Agar mereka Terus Mengembangkan Untuk Men-support Kebutuhan ada di pasar Of course Semua perubahan ini Kan tidak terjadi Overnight ya Jadi memang Ini bergulir ya Memang kita melihat sekarang Kalau dari sisi Human resource Sudah jauh lebih baik Nah Of course Ada pengembangan-pengembangan baru ya Seperti kita ketahui bersama AI Ini lagi sedang tren Of course Bagaimana Agar Indonesia bisa Participate ya Dari Apa Opportunity yang di create Oleh AI Ini of course Harus dibantunya Dari pemerintah Untuk Agar perguruan tinggi Agar vocational training Institutes Sudah mulai Mengarah ke sana Gitu Sudah mulai melakukan Training-training Dan edukasi Mengarah Untuk kurikulum Mendukung AI Kurang lebih seperti itu Yes Itu dia sudah disampaikan sebelumnya Ada ekosistem digital Yang bisa diimprove lagi Kemudian program-program Yang bisa membantu Perusahaan startup Untuk lebih kuat lagi Dan juga tadi Vokasi yang sudah masuk Kedalam Kita tahu Kurikulum pendidikan Di Indonesia Nah bicara mengenai pendanaan Nah lantas tantangan Apa saja nih Yang masih Dihadapi teman-teman Pelaku usaha startup Dalam bisa mendapatkan Akses pendanaan Dari pemerintah Begini Kalau kita Jangan ngomong Akses pendanaan Saja ya At the end of the day Yang paling penting adalah Memiliki foundation Yang kuat Artinya apa Suatu Founder Ketika memiliki Ide usaha Harus dibantu Ini Harus dibantu Agar mereka Build the right foundation Addressing the right problems Addressing the right market Baru Of course Tadi sumber daya Baru kita Mengatakan pendanaan Nah bagaimana Ini bisa dibantu Lebih masif lagi Mungkin dari sisi Inkubator Inkubator yang kita rasakan Sekarang ya Itu memang Kita melihat Masih di kota-kota Sangat besar ya Seperti halnya Di Jakarta banyak Di Bandung Jogja Surabaya Dan lain sebagainya Tapi Kita ngeliat di kota-kota Di luar Pulau Jawa Atau Di luar kota Udah kita ngomong Di two cities Di three cities Itu Para Apa namanya Para Orang yang ingin Menjadi founder Bingung Harus kemana Gitu kan ya Oke Nah ini memang Inkubator Pemerintah daerah Itu memang harus Kita rangkul Kita aja kerjasama Oke Dengan sekolah-sekolah Dengan Apa namanya Pimpinan masyarakat Setempat Dan Juga inkubator Harus mulai menyebar Dimana-mana Sehingga Para Individu Yang ingin Menjadi founder Ingin Membuat Suatu usaha Itu Bisa Die-educate Bagaimana Cara memulai Dan What do they have to do Intinya seperti ini Berarti sebenarnya Kita hajar Fundamentalnya dulu ya Kalau kita membuat Satu perusahaan startup Tadi Dengan adanya Vokasi Dan juga mungkin Pendampingan Pendampingan Yang diberikan oleh Pemerintah Itu yang paling utama Setelah itu Mereka mendapatkan Ilbunya Barulah mungkin Kita bisa menyalurkan Dana yang tepat Begitu Kalau Anda katakan Tadi Harus tepat Sasaran Kita akan bahas Lebih jauh lagi Disimpian berikutnya Pak Deniz Kita akan jeda kembali Sebentar Dan Pemirsa Kami akan segera kembali Usai pariwara Berikut ini Baik Pemirsa Kita lanjutkan kembali Perbincangan bersama Dengan Bapak Deniz Pratista Waktu Ketua 1 Asosiasi Modal Ventura Untuk Startup Indonesia Baik Pak Deniz Kita akan lanjutkan kembali Nah bicara mengenai Inkubator Ya di gadang-gadang Memang ini menjadi Garda terdepan ya Dalam perkembangan Pertumbuhan Industri Startup Di Indonesia Lantas bagaimana Anda melihat Efektifitasnya Dan juga Kinerjanya selama ini Apakah sudah sesuai Juga dengan harapan Dari teman-teman pelaku Startup Apakah juga sudah merata Dari Anda katakan Tadi kan masih banyak Di kota-kota besar saja Sementara daerah-daerahnya Pun harus ditingkatkan Sebenarnya Silahkan Baik Nah Memang Kalau kami melihat Dari Ampes Indur Dan dari pelaku pasar Kita melihat Sangat luar biasa ya Dukungan pemerintah Selama ini For the past Dari 2014 Mungkin mulai Mulai marak ya Industri Startup Dan hingga sekarang Ini di 2013 Kita melihat Luar biasa Supportnya Sampai bisa ke titik ini Dan of course Selalu ada Room for improvement Kan gitu ya Room for improvement Ini seperti apa Tentu yang tadi Sempat kami singgung di awal Education itu paling penting Education dengan para individu Yang memang punya minat Untuk melakukan Membangun suatu bisnis Nah Edukasi ini bisa di mana-mana Of course Mereka bisa dibantu Di sekolahnya mereka Apakah mereka dari high school Mungkin udah mulai Bisa diajarkan Apa namanya Businesses ya Dan lain sebagainya Dan of course Vocational training Dan juga perguruan tinggi Dan of course Dan yang gak kalah penting Ketika si individu ini Sudah siap melangkah Adalah What's next kan gitu ya Nah ini adalah Dari sisi inkubator Inkubator ini Luar biasa bisa membantu Sekarang ini Memang inkubator itu Masih kebanyakan Swastanya Jadi inkubator itu Gunanya untuk apa Gunanya ini Untuk Memberi pedampingan Kepada Individu Atau Para founders ini Untuk melakukan Assessment Business modelingnya Seperti apa Mungkin Apa namanya Piloting The product Sudah itu Product market Fit Baru nanti Going All in In the product Dan of course Mencari pendanaan Cara Managerial Dan lain sebagainya Ini Pendampingan Pendampingan ini Sangat penting Buat Para founders baru Dan Alangkah baiknya Memang Kalau Selain pemerintah pusat Juga pemerintah daerah Mulai Bekerjasama Dengan para Inkubator Jadi untuk Untuk Membantu At least Dari Para Individu Para Pecalaan Founders ini Untuk Mendevelop Suatu Usaha Sampai Sudah Titik Mereka Bisa Mulai Founders Nah Dari situ Perlu ada Satu lagi Ink Accelerator Dari Inkubator Mulai Ke Accelerator Accelerator Ini akan Membantu Ngedrive Untuk Mulai Yang tadi Kalau di Inkubator Mulai Minimum Viable Product Di Accelerator Ini sudah Produknya Sudah bisa Dikomersialize Dan sudah Bisa mulai Mencari Pendanaan Pendanaan Yang lebih Besar lagi Sehingga Para Companies Para Founders Ini sudah Bisa Agresif Melakukan Pemasaran Kepada Public Jadi Inkubator Pertama Accelerator Ini Mungkin Pemda Pemda Bisa Bekerjasama Dengan Inkubator Dan Accelerator Yang ada Gitu ya Baik Itu dia Memang Itu menjadi Suatu tahapan Yang harus Dilalui Sehingga Nanti Teman-teman Dari Startup Yang baru Sudah Ready Dari sisi Pengetahuan Teknologi Dan juga Capability Kalau kita Bicara bagaimana Mereka sudah Terjun langsung Di industri Startup Selain Kalau kita Bicara Mengenai Investasi Selain dari Pemerintah Mungkin Lebih banyak Sekarang Dominasinya Dari mana Kalau kita Lihat Perusahaan-perusahaan Startup Ini Mendapatkan Dana investasi Mereka Baik That's a But Memang At the end of the day Kan ya We live in a Capital society Memang harus Didukung oleh Pihak swasta Kalau memang Pendanaan ini Ya Of course Pemerintah itu Membantu Mendampingi Sampai mereka Bisa dikuti Komersial Nanti sudah Mulai Pihak swasta Yang Apa namanya Membantu Dari sisi Pendanaan Dan membuat Mereka Grow Dari situ Of course Tinggal Dari sisi Regulations Incentives Dan lain sebagainya Perdukungan Dari pemerintah Sehingga Terus Ngestimulate The market Jadi Memang Banyakan Harus Dibantu Atau Diajakin Pihak-pihak Swasta Pihak Venture Capital Private Investors Untuk Aktif Dalam Pendanaan Pada para Startup Baik Lantas kebagaimana Anda melihat Potensinya Kedepan Prospek Dari Bisnis Startup Indonesia Di Tahun Depan Seperti Tadi Kami Sampaikannya Memang Ini Setelah Terjendir Konsolidasi Realignment Of strategy Business Model Dan Juga Cost Efficiency Setahun Setengah Bakalan Ini Kita Melihat Perkembangan Kedepan Itu Sangat Optimistik Kita Melihat Sangat Optimist Kita Melihat Sekarang Ini Founders Sudah Punya Attitude Mindset Untuk Membuat Bisnis Mereka Bisa Berkembang Secara Sustainable Bukan Berkembang Sekedar Berkembang 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 Yang Dini Bakar Bakar Duit Sekarang Sudah 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 Jadi Kita Kita Optimistik Kita Tentu Semua Pelaku Semua Stakeholder Harus Berkerjasama Sehingga Apa Sehingga Bisa Ngestimulate Startup Atau Digital Industry Yang Ada Di Indonesia Jadi Stakeholder Siapa Aja Post Untuk Pemerintah Pihak Pendana Pihak Investors Dan Para Pelaku Kita Harus Bekerjasama Secara Lebih Baik Dan Dan Mungkin Memang Perlu Lebih Rutin Mengadakan Apa Namanya Suatu FGD Atau Suatu Forum Untuk Diskusi Bagaimana Kita Bisa Saling Mendukung Dan Bisa Saling Collaborate Agar Untuk Lebih Erat Lagi Agar Bisa Lebih Stimulate Perkembangan Startup Di Indonesia Baik Berarti Optimisme Akan Terjaga Terkait Dengan Industri Startup Di Indonesia Baik Pak Deniz Terima kasih Banyak Atas Waktu Dan Sharing Yang Sudah Anda Sampaikan Kepada Pemirsa Pada Hari Ini Maju Terus Untuk Industri Dan Perusahaan Startup Di Indonesia Selamat Melanjutkan Aktivitas Anda Kembali Salam Sehat Pak Deniz Terima Terima Selamat Pagi